Intro Ketika Nabi Adam alaih salam diturunkan ke bumi Beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan mau menyembelihnya Ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja Karena masih mentah dan tentunya tidak enak Karena itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diturunkan api untuk memasak Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus Malikat Jibril Meminta sedikit api kepada Malikat Malik di neraka Untuk keperluan Nabi Adam alaih salam tersebut Malikat Malik berkata Wahai Jibril Berapa banyak engkau menginginkan api Malikat Jibril menjawab Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma Malikat Malik berkata Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma Maka tujuh lapisan langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya Malikat Jibril pun mengatakan Kalau begitu Berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja Malikat Malik berkata Jika aku memberikan seperti yang engkau inginkan Maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun Dan semua air di bumi akan mengering Sehingga tidak satupun tumbuhan yang bisa hidup di bumi Malikat Jibril menjadi kebingungan Sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi Karena itu ia berdoa Ya Allah Sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil Untuk kebutuhan adam di bumi Allah SWT pun berfirman Ambilkan api dari neraka sebesar zarah Atau sesuatu yang sangat kecil Maka Malikat Jibril pun meminta api neraka kepada Malikat Malik sebesar zarah Dan membawanya ke bumi Tetapi Setibanya di bumi Jibril merasakan api sebesar zarah tersebut Masih terlalu panas Maka Jibril pun mencelupkan Membasu air tersebut sebanyak 70 kali Kedalam 70 sungai yang berbeda di surga Baru setelah itu Jibril membawanya kepada Nabi Adam AS Dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi Tetapi Begitu api tersebut diletakkan Gunung tersebut hancur berantakan Tanah Batuan Besi Dan semua yang ada di sekitar api itu Menjadi bara yang sangat panas Dan mengeluarkan asap Bahkan api yang sebesar zarah itu pun Masuk menembus bumi Dan hal itu membuat Malikat Jibril khawatir Karena itu ia segera mengambil api tersebut Dan membawanya kembali ke neraka Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang Menjadi sumber api dunia Termasuk menjadi magma-magma Di semua gunung berapi di bumi ini Tidak bisa dibayangkan Bagaimana panasnya api neraka tersebut Kalau bara api di dunia itu Umumnya berwarna merah Maka bara api neraka berwarna hitam kelam Seperti hitamnya gelap malam Rasulullah SAW Pernah menanyakan tentang api neraka itu Maka Malikat Jibril berkata Sesungguhnya Allah SWT menciptakan neraka Lalu menyalakan api neraka itu selama seribu tahun Sehingga baranya berwarna merah Kemudian Allah menyalakannya lagi Selama seribu tahun lagi Sehingga baranya berwarna putih Dan Allah pun menyalakannya lagi seribu tahun Sehingga berwarna hitam Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Api kalian ini Yang digunakan manusia Untuk menyalakan sesuatu Adalah satu bagian Dari tujuh puluh bagian api neraka Para sahabat pun berkata Demi Allah Sesungguhnya api ini sudah cukup untuk menyiksa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya api neraka itu lebih panas Dari api dunia 69 kali Semua panasnya sama Terima kasih telah menonton